Hai selanjutnya ini polisi menggelar prarekonstruksi kasus kematian kekei 28 adegan diperagakan oleh beberapa saksi untuk membuat terang kasus tersebut nah mudah-mudahan dengan prarekonstruksi ini kasusnya bisa disediki dengan jelas lu kayak mana pantau ano kita tengok di pantauan bangjek tim Inavis ditreskrimum Polda Jampai dan Polresta Jambi menggelar prarekonstruksi kasus kematian kekei pada Sabtu 3 September 2022 pagi sebanyak 21 adegan diperagakan para saksi dari pihak keluarga tetangga higa teman kekei prarekonstruksi ini menampilkan 21 adegan yang diperankan oleh 10 saksi termasuk keluarga almarhumah kekei ada pun tempat yang menjadi lokus delikti pada prarekonstruksi ini adalah rumah keila dan instalasi pengolahan air limbah pada adegan pertama digambarkan ibu keila melakukan aktivitas memasak yang saat itu keila masih tampak bermain kemudian adegan dilanjutkan dengan keila yang pergi menjauh dari ibunya untuk bermain di salah satu rumah yang berada di sekitar ipal Direktur SRC kriminal umum Polda Jambi Kompos Pol Andri Ananta mengatakan bahwa prarekonstruksi ini dilakukan untuk memperdalam keyakinan penyidik dalam keterangan para saksi yang telah diperiksa beberapa waktu lalu ya kita kita baru saja melaksanakan menyelesaikan prarekonstruksi perkara yang ditangani oleh Satreskrim Forest La Jambi kalau sudah selesai mudah-mudahan dari prarekonstruksi ini rekan-rekan pendidik sudah menemukan hal-hal yang bisa membantu proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Dari adegan yang dilaksanakan sebanyak 21 adegan dimulai dari pertama adalah kegiatannya ibu korban bersama dengan korban ke salah satu warung kita lihat dari keterangan dan juga dari digital adanya kegiatan ibu bersama dengan korban sampai dengan korban dinyatakan hilang dan pihak keluarga mencari korban bersama dengan warga yang ada di wilayah PKP Masih dikatakan Andri, saat ini pihaknya telah memeriksa beberapa bukti yang didapatkan dari sekitar tempat kejadian perkara Dimas Sanjaya Cik TV melaporkan